Pedang angin berbisik jelit 24. Menantang maut, mendapat kemenangan. M-A-T-I, teriak orang bertopeng itu mengiringi serangan yang bergerak dengan kecepatan hampir di luar nalar manusia. Hawa pedang yang tadinya memenuhi ruangan di sekitar kedua orang itu dan membuat sesak nafas mereka yang menonton tiba-tiba mengerucut, mengecil dan terkonsentrasi pada satu titik, pada satu serangan, pada satu sasaran. Deng Tau. Bagi yang menonton perasaan mereka seperti muncul ke permukaan air setelah beberapa lama menyelam di sebuah danau. Setelah beberapa lama berada di bawah tekanan hawa pedang kedua orang itu, sebenarnya mereka sudah mulai beradaptasi dan tekanan itu mulai menjadi bagian dari keadaan sekeliling mereka. Tiba-tiba saja tekanan hawa pedang itu terangkat, tanpa terasa hampir setiap orang yang berada di sana, perasaan mereka seperti sedikit berjingkat. Seperti ketika kedua kakinmu sudah berjam-jam berusaha menahan dan mendorong beban yang berat ke atas, tiba-tiba beban itu hilang dari sana. Saat itu hanya sekejap saja, tapi yang sekejap itu sempat membuat mereka hilang pengamatan atas pertarungan yang terjadi di depannya. Dari kelompok Ding Tao hanya Ma Song Kuan, Chiu Lin He dan Li Uchuan Chao yang tidak sampai hilang pengamatan. Dalam kasus Li Uchuan Chao, pendeta itu sudah begitu terfokusnya pada pertarungan antara Ding Tao dan pembunuh bertopeng itu, keadaannya mirip seorang yang bermeditasi dan sudah sampai pada titik di mana dia berhasil berfokus pada objek yang menjadi pusat meditasi. Dalam keadaan demikian jangankan perubahan yang sedikit saja pada dunia sekelilingnya, ibaratnya langit runtuh pun dia tidak akan lepas dari konsentrasinya saat itu. Di pihak lawan, hanya Fuxian, si racun dari utara dan satu orang lagi, yaitu Pang Homen, yang berhasil terus mengamati jalannya pertandingan, keadaan mereka serupa dengan Li Uchuan Chao. Pengamatan mereka ini nantinya akan membantu mereka untuk meningkatkan pemahaman mereka akan ilmu bela diri yang mereka miliki beberapa tingkat. Pang Homen ini sendiri pekerjaan awalnya adalah seorang pengawal kawalan barang terkenal dari ibu kota. Kehidupannya, sudah cukup makmur buat seorang jagoan persilatan, nama pun sudah cukup terkenal, namun dia merasa tidak puas dengan kehidupannya yang terasa tanpa tantangan. Itu sebabnya ketika Tiong Fa menawari dia untuk bergabung dengan organisasinya, Pang Homen akhirnya bersedia untuk ikut membantu, meskipun dengan keraguan-keraguan. Tapi Pang Homen memiliki ambisi yang tinggi dan di saat yang sama, Seperti kebanyakan orang dunia persilatan di masa itu, yang kuat berkuasa yang lemah ditindas, itulah hukum yang alami bagi mereka. Selamanya kelinci dan kambing akan jadi makanan bagi harimau. Jika tidak mau dimakan, maka pilihannya haruslah menjadi yang terkuat. Jika tekanan atas diri semua orang tiba-tiba lenyap, bagaimana dengan Ding Tao yang dalam waktu sekejapan itu menjadi sasaran dan pusat konsentrasi dari segenap hawa dan tenaga yang menyatu dalam satu serangan? Dalam waktu yang sekejapan itu, tekanan yang dirasakan Ding Tao naik berpuluh-puluh kali lipat, tapi Ding Tao tidak lengah, dia pun bisa merasakan bagaimana dari serangan yang satu ke serangan yang lain, Dirinya diarahkan pada satu kedudukan. Di sini letak kepekaan dan daya tanggap Ding Tao menjadi kunci. Dari hasil pertarungan antara dirinya dan pembunuh bertopeng itu, dengan tepat Ding Tao berhasil membaca serangan lawan, sehingga serangan terakhir lawan bisa diantisipasinya dengan tepat. Saat seluruh tenaga dan semangat lawan tiba-tiba terkonsentrasi pada dirinya, Ding Tao sudah pula menarik kembali segenap semangat dan tenaganya ke satu titik, tempat di mana serangan itu akan dilancarkan. Itu sebabnya mereka yang menonton pertandingan itu merasakan kelegaan yang luar biasa secara tiba-tiba, karena dua hawa pedang yang tadinya mengamuk dan menekan keberadaan mereka, ditarik dalam waktu yang hampir bersamaan secara tiba-tiba. Jika para penonton merasakan kelegaan yang tiba-tiba dan Ding Tao merasakan peningkatan tekanan atas dirinya berpuluh-puluh kali lipat dalam waktu yang sekejapan mata, maka berbeda pula perasaan orang bertopeng itu. Dalam waktu yang sekejapan itu, dia tahu bahwa dirinya sudah kalah. Saat dia menarik seluruh hawa dan semangat ke dalam satu serangan, dia masih memiliki keyakinan dan dengan. Teriakannya dia berusaha menguatkan keyakinannya itu. Sepersekian kejapan itu dia bisa merasakan serangannya mulai menembus hawa pertahanan Ding Tao, tapi dalam hitungan yang singkat dia bisa merasakan serangannya menghadapi hambatan yang makin lama makin kuat dan dalam sekejapan mata serangannya terhenti sepenuhnya, tertahan oleh hawa dan tenaga yang tidak kalah kuatnya. Di titik itu, orang bertopeng ini menyadari kekalahannya dan kesadaran ini menyergap tiba-tiba seluruh keyakinan dirinya runtuh. Sejak semula dia menempatkan dirinya sebagai juara dan pemenang dari pertarungan ini, semangatnya, kemarahannya, semuanya adalah berdasarkan perasaan superioritas ini. Ketika dia menghadapi kenyataan yang berbalik derajat, seluruh dasar dan pijakannya pun runtuh ke dalam jurang keputusasaan yang dalam. Hawa murni dan semangatnya membuyar. Pedang di tangannya bergetar dan hancur menjadi ratusan keping baja, berterbangan ke segala arah. Beberapa orang yang tidak siap jatuh menjadi korban, yang beruntung hanya mengalami luka-luka saja. Dua-tiga orang mati seketika karena luncuran kepingan baja itu menembus organ tubuh yang penting. Dari pihak Ding Tao ada Ma Song Kuan dan Chiu Lin Hei yang sekali lagi dengan sigap menghalau semua pecahan pedang dan mengamankan rekan-rekannya. Di pihak Tiong Fa, jagoan-jagoan yang ada sudah kerepotan untuk menolong dirinya sendiri, tidak ada yang sempat untuk menolong yang lain. Ding Tao masih sempat menahan pedangnya yang sudah bergerak lurus ke arah lawan. Meskipun tidak mampu untuk menahan seluruhnya, setidaknya pemuda itu masih sempat membelokan arah serangan, hingga pedang tidak sampai menembus jantung lawan. Yang menjadi korban adalah pundak kanan lawan yang tertembus oleh pedang Ding Tao. Ma Song Kuan dan Chiu Lin Hei menghembuskan nafas kagum karena di saat yang paling kritis itu pun pemuda itu masih sempat berusaha menyelamatkan nyawa lawan. Tapi takdir manusia sudah dituliskan oleh langit, orang bertopeng itu sudah membuyar seluruh hawa murni dan semangatnya. Sebagai orang yang terdekat dari pusat ledakan, tenaga, jumlah pecahan pedang yang terlempar ke arah dirinya lebih banyak dibanding orang lain. Puluhan pecahan pedang dengan kecepatan tinggi, melesat menembusi seluruh tubuhnya. Dalam sekejapan mata, tubuhnya pun sudah dibanjiri oleh darah, jantung, otak dan lambungnya ditembusi oleh pecahan pedangnya sendiri. Orang bertopeng itu mati tanpa dapat ditolong lagi. Deng Tao yang baru saja dipaksa untuk mengerahkan segenap semangat dan hawa murninya, terpaku di tempatnya untuk beberapa lama. Tanpa mempedulikan keadaan di sekelilingnya, pemuda itu segera mengambil posisi bermeditasi dan mengatur kembali hawa murninya. Bisa dikatakan pemuda ini mendapatkan peruntungan yang baik, karena berhasil menguasai ilmu tenaga dalam inti bumi. Dengan penguasaannya itu, pemuda ini pun mampu menyerap dan mengolah hawa murni yang terpancar dari bumi, dia juga mampu menggunakan getaran alam yang ada untuk membantu dirinya menenangkan kembali hawa murninya yang bergejolak keras. Sifat tanah yang tenang, teguh dan tidak bergerak, membantu Deng Tao mengatur pernafasan, energi dan semangatnya menjadi tenang kembali. Ma Song Kuan dan rekan-rekannya yang lain pun tidak kalah sigap untuk segera berjaga atas segala kemungkinan. Meskipun hal-hal yang tidak diiginkan tampaknya tidak akan terjadi. Pertarungan yang baru saja terjadi sudah mengguncang hati semua orang. Termasuk mereka yang menjadi pengikut Tiongfa. Bukan hanya harta Tiongfa yang menarik mereka untuk masuk mengikutinya, tapi juga karena adanya dukungan dari orang-orang misterius yang berilmu tinggi. Orang seperti Pang Homen, sudah memperhitungkan bahwa orang bertopeng yang menjadi pelindung dari Tiongfa tentunya memiliki kedudukan dan nama dalam dunia persilatan. Bukan hanya karena menilik dari tingginya ilmu mereka, tapi juga karena kemisteriusan mereka yang berusaha menyembunyikan jati diri mereka yang sesungguhnya. Karena itu kemenangan Ding Tao dan kekalahan orang misterius itu, membuat semangat bertarung mereka pun menguap entah kemana. Itulah perbedaan antara mereka yang berjuang demi ketenaran dan harta, dibandingkan dengan mereka yang berjuang demi kebenaran dan keadilan. Selama dunia masih ada kebenaran dan keadilan pun tidak akan hilang. Nilai-nilai yang tertuliskan dalam hati nurani setiap manusia, abadi keberadaannya, sementara harta dan ketenaran sifatnya sementara saja. Keadaan sudah terlanjur memasuki tahap yang demikian, Ma Song Kuan dan kawan-kawan tidak mau mengambil keputusan tanpa ada persetujuan dari Ding Tao. Fusien dan kawan-kawannya tidak mungkin pula untuk diam-diam pergi setelah sebelumnya saling menepuk dada dan mengadu pedang. Mau tidak mau kedua kelompok itu pun terdiam di tempatnya masing-masing, menunggu Ding Tao selesai memulihkan tenaga. Cukup lama Ding Tao duduk, menghimpun dan menenangkan hawa murninya kembali. Sepanjang waktu itu, tidak ada petugas keamanan yang berani muncul. Meskipun sempat ada yang datang pula ke tempat kejadian, mereka tidak berani untuk menerjunkan diri ke dalam pertikaian tersebut. Apalagi kedua kelompok itu tidak mengusik warga yang lain, kekacauan yang terjadi juga tidak menyebar ke bagian lain dari kota. Jika ada sedikit masalah dalam kota, itulah berkumpulnya orang-orang yang ingin menyaksikan peristiwa itu dari kejauhan. Demikian cerita tentang pertarungan Ding Tao melawan orang bertopeng itu disaksikan ratusan orang di kota Jiangling. Saat Ding Tao akhirnya membuka matu dan bangkit berdiri, isi dada Fusien dan kawan-kawannya bergemuruh tak menentu. Tangan yang memegang pedang, tak terasa basah oleh keringat. Tapi meskipun terasa tak nyaman, tidak berani mereka mengendurkan pegangan untuk mengeringkan telapak tangan yang basah. Berbalik derajat adalah Ding Tao dan kawan-kawannya, dengan tenang Ding Tao melangkah ke arah Fusien yang berada di depan, mewakili rekan-rekannya. Di belakang Ding Tao mengiringi para pengikutnya yang jumlahnya tidak sampai sepuluh orang. Kung Fu hebat, ujar Fusien menangkupkan dua kepalan tangan untuk memberi salam hormat. Terima kasih, bukan apa-apa, hanya sedikit keberuntungan saja, jawab Ding Tao tidak kalah sopannya. Tidak perlu basah-basi, seberapa tinggi tingkatan Tuan dan seberapa tinggi tingkatan kami, sepertinya sudah bukan rahasia lagi. Kita berhadapan sebagai lawan dan Tuan yang memenangkan pertarungan, sekarang apa mau Tuan terhadap kami, jawab Fusien dengan suara tenang. Tidak perlu malu jadi jagoan macam Fusien, dalam segala situasi bisa menjaga agar kepalanya tetap dingin. Itu sebabnya dia bisa malang melintang dalam dunia persilatan selama belasan tahun. Soal ilmu silat, tentu di atas langit masih ada langit. Yang biasanya berumur panjang, justru bukan yang memiliki ilmu silat tinggi, melainkan mereka yang bisa melihat situasi. Jagoan muda yang berbakat tidak sedikit, tapi yang tidak berdarah panas, bisa dihitung dengan jari. Mereka yang berbakat tapi berdarah panas, bisa dipastikan umurnya dalam dunia persilatan tidak lebih dari beberapa tahun saja. Jagoan seperti Ding Tao sedikit sulit dicari bandingannya, benar-benar berbakat dan memiliki keberuntungan yang baik, sehingga meskipun memiliki sifat yang sulit berkompromi dengan orang lain, mereka masih sempat hidup bertahun-tahun lamanya dan meningkatkan ilmu silatnya sampai pada taraf di mana tidak ada orang berani mencari masalah dengan mereka. Segelintir orang-orang macam inilah yang membuat cerita. Dunia persilatan menjadi menarik untuk diikuti. Kisah-kisah kepahlawanan mereka membuat banyak pemuda memiliki cita-cita yang sama, sayang sebagian besar dari mereka hanya akan menambah jumlah batu nisan di pekuburan. Tapi kali ini belum waktunya bagi Ding Tao untuk mati, masih banyak tugas dan kesulitan yang harus dia jalani. Kali ini, Ding Tao berdiri dengan tegap, di kiri dan kanannya para pengikutnya yang setia. Di depannya adalah lawan yang sudah kehilangan semangat bertarung dan menanti kemurahannya saja. Apa yang terjadi sudah masuk dalam perhitungan Chou Liang, perkumpulan yang dibangun Tiong Fa, dibangun dengan uang dan bersandar pada tokoh misterius yang berilmu tinggi. Sekarang tokoh itu sudah mati di tangan Ding Tao, sandarannya sudah hilang. Dan apakah uang punya arti jika harus kehilangan nyawa? Tentu saja tidak dan dengan satu gebrakan, satu perkumpulan yang terlihat kokoh kuat itu disapu habis. Seperti yang telah aku katakan sebelumnya, aku tidak mencari perkara dengan siapapun. Kami ke tempat ini hanya menuntut keadilan pada Tiong Fa. Jika kalian tidak menghalangi usaha kami untuk bertemu Tiong Fa, kami pun juga tidak akan mengganggu kalian, ujar Ding Tao dengan tenang. Sejenak Fusien saling berpandangan dengan orang di kiri kanannya, tapi tidak ada satupun yang berniat menjual nyawa. Akhirnya dengan senyum tawar Fusien mengangkat pundak dan menjawab, Kalaupun kami ingin menghalangi, apakah kami ada kemampuan? Silahkan jika Tiong Fa ingin mencari Tiong Fa, hanya saja menilai keadaannya orang itu tentu sudah menghilang. Ding Tao menghela nafas, dengan senyum tawar dan menjawab, Sepertinya memang demikian, tapi biarlah kami coba mencarinya. Bagaimana dengan orang itu? Tanya Fusien sambil menunjuk pada mayat orang bertopeng yang terbaring di atas genangan darahnya sendiri. Ketua, biar aku yang mengurusnya, ketua dan saudara-saudara yang lain bisa coba mencari Tiong Fa di dalam, Selama Song Kuan mengajukan diri. Jika diperbolehkan, aku ingin membantu saudara Ma Song Kuan mengurus jenazah ini, Ilmunya begitu tinggi, ku rasa dia bukan orang sembarangan, Ujar Liu Chan Chao menambahkan. Ma Song Kuan berpikir sejenak kemudian berkata, Ku rasa Kera begitu juga lebih baik. Bagaimana menurut ketua? Deng Tao tanpa banyak berpikir, segera saja mengangguk setuju, Baiklah kalian lakukan apa yang menurut kalian baik. Yang lain, mari ikut aku memeriksa gedung ini. Deng Tao dan beberapa orang lain segera bergerak memasuki gedung tempat markas besar Tiong Fa. Kali ini tidak ada seorang pun yang berusaha menahan mereka. Pengikut-pengikut Tiong Fa dengan jenaknya menyebab ke kiri dan kanan, memberikan jalan bagi Deng Tao dan kawan-kawannya. Sementara itu, bukan hanya Ma Song Kuan dan Liu Chan Chao yang bergerak mendekati mayat orang bertopeng itu, Fuxian dan rekan-rekannya juga melakukan hal yang sama. Liu Chan Chao yang melihat gerakan mereka, memalingkan wajah dan menyapa, Heh, apa kalian juga penasaran? Tentu saja penasaran, tadinya kupikir kali ini aku mendapatkan sandaran yang cukup kuat, siapanya na, baru beberapa bulan bekerja harus melihat kenyataan yang di luar dugaan, jawab Fuxian dengan ringan. Wajah Pang Homen tampak gelap, maklum dia bukan orang yang terbiasa berpindah-pindah pekerjaan macam Fuxian. Tapi dia pun mau tidak mau harus mengakui bahwa keputusan Fuxian sudahlah tepat. Pada pertarungan tadi, meskipun mereka menang jumlah, namun dari kelompok Deng Tao ternyata ada beberapa orang yang kemampuannya di atas dugaan. Untuk mengimbangi Ma Song Kuan dan pasangannya saja mereka harus menempatkan banyak orang. Satu-satunya harapan mereka adalah orang bertopeng itu. Siapa sangka, orang bertopeng itu justru kalah pula di tangan Deng Tao. Berbeda dengan Fuxian dan Pang Homen, adalah si racun dari utara, pekerjaannya memang seorang pembunuh bayaran. Pindah-pindah majikan bukan barang baru baginya, oleh karena itu manusia yang satu ini tampak tidak terganggu sama sekali dengan kekalahan mereka. Tapi ada satu kesamaan, mereka semua penasaran dengan wajah dibalik topeng itu. Semua ingin melihat wajah dibalik topeng itu, tapi tidak ada juga yang bergerak untuk membuka topeng itu. Dalam hati mereka semua merasa, wajah dibalik topeng itu tentu akan membuat kehebohan baru dalam dunia persilatan dan ada keengganan jika tidak mau dikatakan takut untuk menjadi orang yang membongkar misteri itu. Di antara mereka mungkin Ma Song Kuan yang paling tidak ambil peduli dengan tokoh-tokoh dalam dunia persilatan, selain ilmunya cukup tinggi wataknya memang sedikit sesat, tidak peduli aturan dan unggah-ungguh yang biasa dipakai dalam dunia persilatan. Namun kali ini Ma Song Kuan tidak langsung membuka topeng itu, orang ini justru terdiam memandangi mayat bertopeng itu, seakan tidak sadar bahwa orang lain justru menunggu dirinya untuk membuka topeng itu. Li Wood Chan Chao akhirnya tidak sabar lagi dan bergerak hendak membuka topeng itu sambil berkata gemas, buka topeng ya buka topeng, memangnya siapa orang ini hingga terhadap mayatnya pun harus berpikir seribu kali. Tangan sudah bergerak ke arah topeng yang menutupi wajah, hati Fuxian dan yang lain berdepak kencang, tapi tiba-tiba Ma Song Kuan bergerak dengan sangat cepat, menahan gerak tangan Li Wood Chan Chao yang hendak membuka topeng. Tunggu, bagaimana kalau dikubur saja tanpa membuka topengnya? Tanya Ma Song Kuan. Melengak Li Wood Chan Chao mendengar perkataan Ma Song Kuan, yang lain mungkin tidak tahu siapa Ma Song Kuan sebenarnya, tentu saja tidak seheran Li Wood Chan Chao sewaktu mendengar pertanyaan yang kedengaran pengecu tersebut. Si racun dari utara tiba-tiba terkekeh geli, Wah sobat, kalau melihat caramu berkelahi, pantasnya malaikat penjaga pintu neraka pun akan ketakutan jika harus berhadapan dengan dirimu. Siapa sangka hanya urusan kecil begini membuatnya Limu mengkerut. Alis Ma Song Kuan berkerut sampai hampir bertaut kedua ujungnya, dengan menggeram bengis dia berkata, Bocah cebol, lidahmu sama beracunnya dengan senjata rahasiamu. Untung aku punya obat penawarnya, kalau kau buka mulut sekali lagi, boleh aku berikan padamu. Si racun dari utara hanya meleletkan lidah sambil menyengir, matanya melirik ke arah Fusien yang cepat tanggap dan menimpali ucapan si racun dari utara, Saudara jangan keburu marah, memang lidahnya beracun, tapi ada benarnya juga. Memang apa masalahnya kalau topeng ini dibuka? Ma Song Kuan bukan anak kemarin sore, sudah tentu dia melihat lirikan matusi racun dari utara. Oleh karena itu perkataan Fusien membuat dia makin geram, tapi orang berkata dengan sopan, dia pun segan untuk mengumbar kekesalannya. Dengan menahan kesal dia memalingkan wajah ke arah Liut Chan Chao dan berkata, Sudah kupikirkan masak-masak dan aku sudah bisa mengirangi rahsiapa orang ini. Jika sampai tersiar bahwa dia terbunuh di tangan ketua, tentu akan mengundang banyak kesulitan bagi ketua, itu sebabnya menurutku, paling baik dia dikuburkan atau dibakar saja dalam keadaan masih bertopeng. Liut Chan Chao mengerutkan alisnya tapi kemudian mengangguk setuju, kepentingan Ding Tao tentu lebih didahulukan daripada sekedar rasa ingin tahu, baiklah aku setuju. Fusien dan kawan-kawannya pun hanya mampu menyeringai kecut saat Ma Song Kuan melotot pada mereka dan bertanya, bagaimana, ada yang keberatan? Tidak, tentu saja tidak keberatan. Marilah kami bantu menggalikan makamu untuk orang ini. Di mana dia sebaiknya dikuburkan, jawab Fusien sambil menyengir Masam. Ma Song Kuan memalingkan wajah keantara kerumunan orang yang mulai mendekat, dari antara mereka terlihat Chou Liang yang berjalan dengan beberapa orang petugas keamanan kota Jilangling. Melihat Chou Liang wajah Ma Song Kuan langsung menjadi cerah, meskipun baru mengenal orang itu beberapa hari, dia sudah merasa bisa mempercayai orang ini untuk mengurus setiap persoalan hingga masalah sekecil-kecilnya. Begitu mendekat, Chou Liang menunjuk ke arah mayat orang bertopeng itu dan berkata pada petugas keamanan yang berjalan ke arahnya, Nah ini mayatnya, semua orang di sini bersedia menjadi saksi bahwa orang yang mati ini sudah melakukan banyak pembunuhan di kota Wuling. Anda lihat sendiri sejak tadi orang ini memakai topeng, sudah jelas orang ini punya niatan yang tidak baik. Tapi kalau Anda buka topengnya, urusannya bisa jadi panjang. Kenapa tidak diurus saja diam-diam, tentu ada imbalan untuk uang tutup mulut. Petugas itu mengusap-usap dagunya yang baru ditumbuhi beberapa helai rambut yang kasar, HMM. Apalagi yang perlu dipikirkan? Yang mati sudah jelas tidak akan ada yang mengurus, Anda tidak ingin lebih banyak keributan, kami pun tidak ingin ada keributan lebih lanjut. Paling baik urusan ini dikubur dalam-dalam, ujar Chowli yang berusaha meyakinkan petugas yang ada di depannya itu. HMM, baiklah, tentu saja ini menyimpang dari prosedur yang benar, mau tidak mau harus ada uang tutup mulut untuk beberapa orang. Kulihat memang lebih baik jika dirahasiakan, jadi aku mau mengusahakannya, tapi ingat jangan terlalu kikir dengan uang tutup mulutnya, jawab petugas itu diikuti oleh anggukan kepala oleh rekan-rekan yang lain. Sudah tentu, toh ini urusan termasuk urusan keluarga uang dan kukira kalian sudah tahu, seperti apa royalnya keluarga uang pada kalian selama ini, jawab Chowli yang. Tentu, tentu, soal itu kami tidak lupa, baiklah biarlah mayat ini kami bawa sekarang dan soal uang tutup mulut itu, kami. Serahkan saja urusannya pada kalian, ujar petugas itu sambil menggerakkan kepalanya ke arah mayat orang bertopeng itu, memberi kode pada teman-temannya untuk segera mengangkat mayat itu. Wajah Liu Chan-Chao dan Ma Song-Kuan pun menjadi cerah, merasa lega urusan ini sudah selesai dengan hanya beberapa kata dari Chowli yang. Sambil tertawa lebar Ma Song-Kuan menyambut Chowli yang, Nah, kukira tidak lama lagi akan ada peribahasa baru, Chowli yang datang, masalah hilang, ujarnya sambil tertawa tergelak. Hahaha, kedengarannya seperti iklan penjual obat di pinggir jalanan, sahut Chowli yang sambil tertawa. Liu Chan-Chao pun bertanya pada Ma Song-Kuan, tadi kau bilang sudah bisa mengetahui identitas mayat bertopeng itu, Jadi siapa dia sebenarnya? HMM, tahu persis sih tidak? Tapi kukira kecil kemungkinan dugaanku ini meleset? Ujar Ma Song-Kuan. Jadi siapa dia? Tanya Liu Chan-Chao tidak sabar. Tiba-tiba terdengar seruan orang kaget. Hi, apa yang kau lakukan? Seru petugas keamanan yang mendapat suap dari Chowli yang. Disusul suara si racun dari utara, Ini ketua partai Hoasan. Seruan kaget si racun dari utara, Segera disusul teriakan kaget dari orang-orang lain yang mendengar seruannya itu. Pendekar pedang Panjun si pedang kilat. Jangan omong sembarangan, Mana mungkin ketua Hoasan jadi pembunuh bayaran? Lihat saja sendiri. Hi itu benar Panjun ketua partai Hoasan yang baru, Aku pernah bertemu dengannya sekali sewaktu upacara pengangkatan dirinya menjadi ketua. Jangan omong sembarangan, Orang macam dirimu memangnya ikut diundang? Jangan kurang ajar, Diundang atau tidak, Kenyataannya aku datang. Riuh rendah ributnya orang saling bersahutan, Tapi Ma Song-Kuan, Li Ut Chan-Chao dan Chowli yang hanya tertegun di tempatnya, Wajah mereka memucat. Karena merasa urusan sudah selesai, Ma Song-Kuan dan rekan-rekannya pun melonggarkan kewaspadaan. Siapa sangka si racun dari utara, Berani mati, Nekat membuka topeng mayat itu. Ma Song-Kuan mengedarkan pendangan matanya, Tapi orang yang dicari sudah menghilang. Fusien yang kena pandang Ma Song-Kuan, Merasa bergidik bulu kuduknya, Dalam hati dia memaki si racun dari utara yang mencari perkara kemudian, Dengan senaknya menghilang, Meninggalkan kawan-kawannya untuk memakan getah perbuatannya. Ma Song-Kuan berjalan mendekati Fusien, Hawa pembunuhan menguar keluar dari setiap langkahnya. Sambil menggelengkan kepala Fusien berjalan mundur selangkah demi selangkah, Tangannya sudah menggenggam pedang, Namun dalam hati dia tidak memiliki keyakinan. Tunggu, bukan aku yang membuka topeng mayat itu, Ujarnya dengan sedikit gemetar. Suasana yang tadi riuh, Tiba-tiba menjadi senyap. Beruntung buat Fusien, Li Ut Chan-Cao cepat tersadar dengan apa yang sedang terjadi. Cepat-cepat pendepak itu memburu Ma Song-Kuan Dan dengan hati-hati menggamit lengannya. Saudara, tunggu dulu, Jangan kesalahan tangan membunuh orang yang tidak lagi mau melawan, Ujarnya menahan Ma Song-Kuan. Chou Liang yang ikut tersadar, Secepat mungkin mendekati Ma Song-Kuan, Meskipun dengan terpincang-pincang, Ingat, ingat tujuan kita. Ingat apa yang hendak dicapai oleh Ketua Ding Tao, Jangan menumpahkan darah yang tidak perlu. Kita bukan sedang mendirikan perkumpulan yang bersandar pada kekuatan dan menyebar ketakutan. Perkataan kedua orang itu, Masih terdengar oleh Ma Song-Kuan. Bukan pembunuh berdarah dingin jika keinginan membunuh dengan mudahnya menulikan dan membutakan panca indera. Bertahun-tahun malang melintang sebagai sepasang iblis, Ma Song-Kuan dan Chiu Lin-He bukanlah orang yang kehilangan akal dan takluk pada nafsu membunuh. Sebenarnya justru disinilah letak kengerian mereka, Sebenar-benarnya lah jika mereka mendapat julukan sepasang iblis. Tapi bagaimana dengan para pendekar pedang dan tokoh dunia persilatan lain? Seperti Pan Jun misalnya, Bukankah dia juga bisa membunuh orang tanpa berkedip, Dengan akal sehat yang tidak diselimuti nafsu? Sama-sama iblis, yang seorang digelari pahlawan dan yang lain digelari iblis. Semuanya hanya permainan kata dan care pandang yang diputar balikan, Disesuaikan dengan kebutuhan dari pelakunya. Ma Song-Kuan yang sekarang apakah bedanya dengan Ma Song-Kuan yang dulu? Sulit dikatakan, tapi yang pasti berbeda, Ma Song-Kuan yang dulu pasti akan menepis peringatan kedua sahabatnya dengan senyum sinis, Sementara pedang di tangannya tetap berkelebat memenggal sasaran. Ma Song-Kuan yang sekarang menghela nafas dalam-dalam, Lalu menyarungkan kembali pedang yang sudah sempat setengah ditarik keluar. Fusien pun menghela nafas lega, Untuk sesaat nafasnya memburu karena sebelumnya tanpa sadar dia menahan nafas menanti pedang menjemput ajal. Di saat ketegangan sudah mencair itu, Muncul pula Ding Tao dan rekan-rekan yang lain, Memburu keluar. Mengikuti di belakang mereka, Orang-orang bekas pengikut keluarga Wong yang berada di kota Jilang Ling itu. Wajah-wajah yang terlihat bersemangat dan bergembira atas kemenangan Ding Tao, Berubah menjadi khawatir melihat keadaan yang menegangkan di luar. Ada apa? Tanya Ding Tao melihat suasana yang terlihat kaku. Kau sajalah yang cerita, Ujar Ma Song Kuan sambil berjalan pergi mendekati istrinya yang tadi mengikuti Ding Tao berusaha mencari Tiong Fa. Li Ut Chan Chao dan Chow Liang yang ditinggalkan, Bergantian menceritakan kejadian barusan. Fusien mau tidak mau merasa malu juga atas tingkah laku si racun dari utara, Bagaimanapun juga mereka berdua berdiri di pihak yang sama beberapa saat yang lalu. Maafkan kami, sungguh tindakan biang racun dari utara itu di luar sepengetahuan kami, Ujarnya dengan wajah tersipu. Ding Tao yang mudah jatuh kasihan pada orang segera mengulapkan tangan dan menjawab, Tidak perlu dipikirkan. Bukan kalian yang bersalah. Lagipula apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Mau ditutupi atau tidak, Kenyataannya hari ini aku sudah membunuh seseorang. Siapapun dia, apakah dia ketua partai Hoasan atau seorang pembunuh bertopeng? Jawabanding Tao yang menyejukkan itu, Menggerakkan hati Fusien dan rekan-rekannya. Pang Homen yang dari tadi diam saja, Tiba-tiba bertanya, Pendekar muda, apakah benar perkataan ketua partai Hoasan tadi, Bahwa dirimu ingin maju dalam pemilihan Wulin Mengzhu yang akan diadakan kira-kira setengah tahun lagi? Rasanya pertanyaanmu itu sudah terjawab saat kami bercakap-cakap dengan pembunuh bertopeng tadi, Jawab Ding Tao. Aku ingin mendengarkan ketegasanmu sekali lagi, Apakah dirimu maju karena memang keinginan dari dirimu pribadi, Ataukah dirimu hanya mengikuti permainan orang belaka, Tegas Pang Homen. Berkerut dahi Ding Tao, Sambil mendesah pemuda itu menjawab, Jika menuruti keinginan pribadi, Sudah tentu aku tidak ingin maju dalam pemilihan itu. Tapi tidak benar juga jika, Dikatakan aku maju sebagai boneka yang digerakkan oleh orang-orang lain. Karena keinginan mereka pada satu titik bersesuaian pula dengan keinginanku. Dan apakah keinginan kalian itu, Kejar Pang Homen. Diluar sadarnya Ding Tao menegakkan badan, Suaranya tidak gemetar, Tidak pula penuh perhitungan, Semuanya diucapkan dengan sederhana dan wajar Tanpa nada suara yang dibuat-buat, Perdamaian atas dasar kebenaran, Keadilan dan pengampunan. Pengampunan, Ujar Pang Homen dengan nada bertanya dan alis diangkat. Ya, pengampunan. Kenapa? Tanya Ding Tao balik. HMM, Bagaimana keadilan bisa berjalan seiring dengan pengampunan? Tanya Pang Homen. Bagaimana kedamaian bisa tercapai tanpa adanya pengampunan? Ding Tao bertanya balik. Pertanyaan Ding Tao membuat mereka semua tercenung, Fusien akhirnya membuka mulut bertanya, Jika seorang anak tidak membalaskan kematian ayahnya, Apakah dia bisa dikatakan berbakti? Jika hutang nyawa tidak dibayar dengan nyawa, Apa bisa dinamakan adil? Jika keadilan tidak ditegakkan tentu rasa permusuhan itu tidak akan hilang, Dan tidak akan ada pula kedamaian. Ding Tao mengangguk setuju, Memang pertanyaan-pertanyaan semacam itu tentu akan sulit untuk dijawab. Tapi dendam hanya melahirkan dendam yang lain, Kita semua di sini sudah pernah menyaksikan atau setidaknya sering mendengar bagaimana hal seperti itu berlanjut. Sampai-sampai muncul perkataan, Membasmi rumput harus sampai ke akar-akarnya. Dengan dasar pemikiran yang kita miliki saat ini, Maka satu-satunya jalan yang terbuka hanyalah pembantaian habis-habisan. Lalu kapankah kedamaian itu akan tercapai? Saat kita semua mati terbunuh oleh pedang dan tinggal seorang pendekar atau satu golongan saja yang hidup dengan pedang berlumuran darah di tangannya, Tanya Ding Tao pada mereka yang berdiri di hadapannya dengan wajah-wajah merenung. Keadilan memang harus ditegakkan seseorang yang menggunakan kekuatannya untuk menekan pihak lain, mencari. Keuntungan untuk diri sendiri atau golongannya harus dihentikan. Tapi bukan berarti tidak ada pengampunan dan hanya ada jalan kematian bagi orang tersebut. Penindasannya harus dihentikan, Tapi penindasnya harus diberi kesempatan untuk memlilih jalan hidup yang baru. Dengan demikian, rantai dendam boleh diputuskan tanpa kita membiarkan ketidakadilan merajalila, Ujar Ding Tao berusaha menjelaskan gambaran yang ada dalam benaknya. Dengan demikian, menegakkan keadilan bukanlah dimaksudkan membalaskan kejahatan dengan kejahatan yang setimpal, Tapi menegakkan keadilan, diartikan sebagai menghentikan segala tindakan dan keadaan yang tidak adil. Itulah yang aku maksudkan dengan kedamaian atas dasar kebenaran, keadilan dan pengampunan, Ujar Ding Tao menutup purayanya. Lama tidak ada yang berbicara, kemudian dengan suara perlahan Fusien berkata, Kedengarannya indah, namun kenyataannya hal tersebut tidak lebih hanyalah satu impian kosong saja. Ketika pedang sudah beradu, korban selalu akan berjatuhan. Hari ini adalah salah satu contohnya, meskipun mungkin dirimu tidak ingin membunuh, kenyataannya. Seseorang sudah terbunuh dan akan datang orang yang akan menegih hutang nyawa ini padamu. Ganti Ding Tao yang tercenung, pemuda itu memandangi pedang dan pakaiannya yang penuh noda darah. Ding Tao memandangi mayat Pan Jun yang dipapah oleh dua orang petugas keamanan, topengnya sudah terbuka dan wajahnya terlihat jelas. Beberapa jalur darah yang sudah mengering menghiasi wajahnya dengan sepasang metu yang terbuka, seakan tak percaya kematian sudah datang menjemput. Betapa kematiannya adalah sebuah kesiasiaan. Ding Tao memikirkan bakat yang dimiliki oleh orang ini, latihan berat yang tentu dia jalani bertahun-tahun lamanya untuk mengasah permainan pedangnya hingga tingkat yang sedemikian tinggi. Perlahan pemuda itu menggelengkan kepala dan berkata lirih, seakan berkata pada dirinya sendiri, Entahlah, aku pun tidak tahu kemanakah jalan yang kupilih ini akan mengantarkanku. Tapi kemana jalan yang atasnya aku memalingkan wajahku, aku tahu kemana jalan itu menuju. Jika aku memilih jalan itu, maka yang ada hanyalah kehancuran dan kebinasaan. Ding Tao kemudian memalingkan wajahnya ke arah Fusien dan dengan tersenyum menjawab, impian tidak akan menjadi. Impian kosong, selama ada orang yang mau mempercayai dan memperjuangkannya. Tiba-tiba terdengar Pang Homen tertawa terbahak-bahak, otomatis semua orang jadi memalingkan wajah pada orang ini dengan alis berkerut merasa tidak suka atau alis terangkat dengan keheranan. Saat tawanya terhenti, Pang Homen tiba-tiba membungkuk hormat ke arah Ding Tao dan berkata, Aku Pang Homen, sejak aku mulai belajar ilmu silat aku sudah memiliki rencana untuk masa depanku. Dalam waktu kurang dari tahun sejak saat itu, aku sudah menjadi salah seorang pengawal dalam sebuah biru pengawalan yang ternama. Hidupku sudah berkecukupan, namaku pun cukup dikenal orang. Siapa sangka, setelah semua yang kurencanakan itu kuraih, hidup terasa hampa. Aku pun memutuskan untuk meninggalkan itu semua dan mengadu nasib terjun dalam carut marutnya dunia persilatan. Tapi hal itu pun ternyata terasa membosankan. Kemudian dengan ada yang sungguh-sungguh dia melanjutkan, namun hari ini, mendengar perkataan seorang muda tentang impiannya yang terdengar naif, hatiku justru bergolak. Jika tuan berkenan, izinkan aku untuk ikut dalam. Perkumpulan tuan, menghidupi dan memperjuangkan impian yang tuan miliki. Orang banyak terdiam mendengar ucapan Pang Homen yang terdengar hikmat, mereka ikut bersama Pang Homen, menunggu jawaban dari Ding Tao. Rasa haru memenuhi dada Ding Tao, dengan suara tersendat pemuda itu lekas-lekas meraih bahu Pang Homen dan menegakannya. Tentu saja, tentu saja, sudahlah tidak perlu terlalu banyak adat. Di antara saudara, segala macam peraturan tidak perlu terlalu dijaga dengan kaku. Dengan senyum lebar, para pengikut Ding Tao yang lain mendekat dan ikut memberikan selamat pada Pang Homen. Tiba-tiba saja Fusien dan beberapa orang rekannya merasa iri dengan Pang Homen. Entah mengapa, dalam hati mereka muncul keinginan untuk merasakan ikatan yang sama, yang saat ini dirasakan oleh Pang Homen. Tapi untuk menyatakan hal itu sekarang ini, ada pula rasa enggan, karena sepertinya mereka mengikuti perbuatan Pang Homen. Fusien pun memutuskan untuk memikirkan hal ini beberapa hari lagi, sebelum tidak akan mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan itu, hatinya merasa sedikit lega. Dengan mulut ikut tersenyum dia mengitarkan pendangan ke sekitarnya. Tanpa sengaja pandangan matanya terbentur pada ketiga petugas keamanan yang berdiri dengan canggung. Teringatlah Fusien dengan masalah mayat Pan Jun, ketua partai Hoasan, dengan sedikit ragu dia menyelah pembicaraan Pang Homen dan para pengikut Ding Tao yang lain. Bagaimana dengan mayat ini? Ujarnya sambil menunjuk mayat Pan Jun. Serentak mati setiap orang memandang lagi mayat dari tokoh kenamaan yang kini tinggal nama saja. Sambil menghela nafas Ding Tao menjawab, yang terjadi sudah tidak bisa diubah lagi, tapi setidaknya kita bisa melakukan penguburan yang layak dan mengirimkan berita serta permintaan maaf pada partai Hoasan. Mungkin aku dan beberapa saudara yang lain akan pergi ke Hoasan. Tunggu dulu, Ujar Chow Liang Apakah kakak Chow Liang punya pendapat yang berbeda? Tanya Ding Tao. Penguburan yang layak memang tidak ada salahnya dilakukan, tapi jika saudara-saudara yang ada di sini sekalian setuju, biarlah kita menutup metu terhadap identitas mayat. Tersebut, Ujarnya sambil mengitarkan pandangan pada setiap orang yang berada di sana. Benar, selama identitasnya sebagai ketua partai Hoasan tidak dibuka secara terang-terangan. Aku yakin, dengan desas-desus dan gosip yang beredar tentang pertarungan yang mengakibatkan kematiannya dan alasan dari pertarungan tersebut, maka partai Hoasan pun akan ragu-ragu untuk menuntut keadilan pada perkumpulan kita, Ujar Ma Song Kuan membenarkan. HMM, Aku kurang mengerti dengan apa yang kalian katakan. Bagaimana bisa demikian? Tanya Ring Tau. Ah, tentu saja benar. Partai Hoasan adalah partai yang cukup besar, berita tentang kekalahan ketua mereka tentu akan menjatuhkan pamor perguruan pedang mereka. Apalagi jika ada yang mengatakan ketua partai mereka, mengenakan topeng dan melakukan pembunuhan, nama besar Partai Hoasan sebagai perguruan pedang yang lurus akan tercoreng, Ujar Fusien sambil menepuk pahanya. Oleh sebab itu, selama kita sendiri tidak menyiarkan berita ini, Partai Hoasan akan memilih diam dan ikut merahasiakan kejadian ini, berpura-pura bahwa ketua mereka tidak pernah terbunuh di tangan ketua Ding Tau, sambung liut shan cao sambil tersenyum lebar. Tapi bagaimana jika si racun dari utara menyebarkan kabar ini, tanya Ding Tau. Bukan masalah, perkataannya akan dipandang sebagai gosip tidak sedap dalam kalangan dunia persilatan. Tentu saja diam-diam akan banyak orang yang membicarakannya, tapi dengan sikap diam Partai Hoasan, maka tidak akan ada seorang pun yang berani membicarakannya secara terang-terangan, jawab Wong Xia Ho sambil menepuk-nepuk pundak pemuda itu. Wajah Ding Tau terlihat galau, sambil memandangi wajah Pan Jun yang sudah memucat dan dihiasi oleh aliran darah yang mengering dia mengeluh, sungguh sayang, sungguh kasihan. Ilmunya begitu tinggi, bakat dan ketekunannya dalam berlatih ilmu pedang, sungguh sulit dicari bandingannya. Masakan sekarang setelah dia meninggal, justru keberadaannya dipandang sebagai ketiadaan? Siapa yang akan menyembahyanginya? Siapa yang akan mengurus makamnya? Chow Li yang berusaha menenangkan hati Ding Tau dan berkata, Ketua Ding Tau jangan lupa, sudah ada berapa nyawa yang melayang oleh perbuatannya. Lagi pula, perbuatan kita ini akan menyelamatkan banyak nyawa orang. Jika kita memaksa untuk mengatakan secara berterang bahwa Ketua Partai Hoasan, terbunuh oleh tangan Ketua Ding Tau, maka Partai Hoasan pun tidak akan memiliki pilihan lain kecuali membalaskan dendam Ketuanya. Pertempuran antara perkumpulan kita dengan Partai Hoasan pun tidak terlakan lagi. Saat itu terjadi, entah berapa banyak nyawa akan melayang. Ding Tau tercenung dan akhirnya mengangguk, tentu saja kakak benar, sudahlah, lakukan yang terbaik menurut kalian. Melihat wajah Ding Tau yang masih suram, Masong Kuan pun berkata, tentu saja kita tidak bisa menyiarkan bahwa yang mati ini adalah Ketua Partai Hoasan, tapi tidak ada pula yang bisa mencegah Ketua untuk melakukan upacara pemakaman yang layak untuk dirinya. Untuk selanjutnya, biarlah perkumpulan kita yang mengurus dirinya, baik acara, pemakamannya maupun adat istiadat lain yang akan dilakukan secara rutin. Ding Tau menoleh ke arah Masong Kuan, sejenak lamanya dia terdiam berpikir, kemudian dengan senyum yang lebih cerah dia pun mengangguk setuju, itu jalan keluar yang terbaik, bagaimanapun dia ini seorang yang pantas disebut pahlawan. Saat ini sulit untuk menerka apa yang menjadi latar belakang perbuatannya, tapi aku yakin, tokoh seperti dia tentu memiliki alasannya sendiri. Apapun itu, sekarang orangnya sudah mati, segala kesalahannya tidak perlu kita ungkit-ungkit lagi, biarlah dia menerima penghormatan yang selayaknya bagi tokoh sebesar dia. Chow Li yang tersenyum dan menepuk pun tak Masong Kuan. Atas jalan keluar yang dia berikan, baiklah kalau itu keputusan ketua, biarlah aku yang mengurus segala sesuatunya. Dengan perkataan itu, masalah Pan Jun pun terselesaikan, Chow Li yang segera mendekati ketiga petugas keamanan yang terlihat lega mendengar hasil pembicaraan mereka. Bagaimanapun ketiga orang itu merasa khawatir dengan kemungkinan bentrokan antara bekas keluarga Wang dengan Partai Hoasan. Tidak semua orang memiliki perasaan yang sama seperti ketiga petugas keamanan tersebut. Sebagian besar di antara bekas pengikut keluarga Wang dari Kota Jiangling sendiri berbagi rasa dan kekhawatiran yang sama. Namun ada juga sebagian dari mereka dan banyak bekas orang-orang Tiongfa yang diam-diam justru mengharapkan hal yang sebaliknya. Tidak semuanya berharap demikian karena maksud buruk, tidak sedikit pula yang berharap demikian karena rasa penasaran dan juga kebiasaan jelek orang dunia persilatan yang selalu saja keranjingan menonton perkelahian. Pada beberapa orang yang masih muda terselip juga keyakinan bahwa Ding Tao yang berhasil menundukkan ketua dari Partai Hoasan tentu tidak akan mengalami kesulitan menghadapi anak murid Partai Hoasan yang lain. Padahal kenyataannya dalam Partai Hoasan tentu saja masih tersembunyi orang-orang golongan tua yang ilmunya tidak berada di bawah panjun ketua Partai Hoasan sendiri. Lepas dari apa yang berkelebatan dalam benak dan hati setiap orang, dengan selesainya masalah pembunuh bertopeng itu, perhatian mereka mulai beralih pada nasib mereka masing-masing. Seorang yang sudah berumur cukup lanjut tapi masih berpenampilan gagah, maju ke depan berhadapan dengan Ding Tao, dia membungkuk hormat di depan Ding Tao. Ketua Ding Tao, ujarnya dengan hormat. Cepat Ding Tao berbalik dan membalas penghormatannya. Paman Kin Hun, tidak perlu sungkan-sungkan. Ketua, saya hanya ingin menyampaikan keinginan rekan-rekan yang lain, ujarnya dengan sopan. Silahkan Paman, silahkan, jawab Ding Tao. Kami sudah membicarakan hal ini. Pada akhirnya kami semua memutuskan untuk menggabungkan diri dengan perkumpulan yang ketua dirikan dan menyerahkan seluruh kegiatan yang ada di Jiang Lin ini menjadi bagian dalam perkumpulan yang baru berdiri ini, ujarnya diikuti anggukan kepala dari rekan-rekannya yang ikut berdiri di belakang Kin Hun. Meskipun apa yang terjadi ini sudah berada dalam perhitungan Chou Liang dan menjadi salah satu pertimbangan mereka untuk menyerang secepatnya, setelah hal ini benar-benar terjadi, Ding Tao justru merasa keripuhan dan sungkan. Tunggu dulu, ujar Ding Tao. Wajah Kin Hun pun berubah. Ada apa ketua Ding Tao? Apakah ada yang tidak berkenan? Bukan begitu, bukan begitu. Sesungguhnya penyerangan kali ini sudah pula memperhitungkan hal ini. Dengan kemenangan ini memang kami mengharapkan penyatuan cabang kota Jiang Lin. Saat mendengar penjelasan Ding Tao sampai di situ, memerahlah wajah Chou Liang. Dengan berbatu kecil dia berharap bisa menarik perhatian Ding Tao, tapi Ding Tao yang sedang menjelaskan apa yang ada dalam benaknya pada Kin Hun tidak mendengar suara batuk Chou Liang dan terus saja berusaha menjelaskan. Kami berpikir, dengan demikian tentu perkumpulan akan menjadi kuat dan kemungkinan untuk mencapai tujuan kami bisa semakin besar. Namun setelah sekarang semuanya terjadi, entah mengapa aku merasa tidak enak pada kalian semua. Sepertinya kami memanfaatkan keadaan kalian yang sedang terjepit. Karena itu, tentu masuknya cabang usaha di kota Jiang Lin ini rasa-rasanya sebaiknya tidak dilakukan, ujar Ding Tao tanpa menutupi apapun. Kin Hun pun tertegun dan tak tahu hendak menjawab apa. Pada dasarnya sejak dia mendengar putranya Kin Bai Ye U menjadi pengikut Ding Tao, dia sudah berkeinginan untuk mengikuti putranya. Dengan susah payah dia berusaha meyakinkan rekan-rekannya untuk mengikuti jejaknya. Siapa sangka, justru Ding Tao menggagalkan rencana mereka saat semuanya sudah terlaksana dengan baik. Ah, tentang hal itu, dan terdiamlah Kin Hun memikirkan apa yang harus dia katakan. Untunglah di saat yang membingungkan bagi Kin Hun tersebut, salah seorang rekannya yang berdiri di belakangnya, menepuk pundaknya dan maju untuk menjawab permintaan Ding Tao. Sudahlah saudara Kin Hun, ketua Ding Tao tidak menghendaki usaha cabang kota Jiang Lin menyatukan diri dengan perkumpulannya, tapi aku yakin beliau juga tidak akan mencegah tiap-tiap orang yang dengan keinginannya sendiri ingin bergabung ke dalam perkumpulannya, ujarkannya itu. Wajah Kin Hun pun menjadi cerah dan dengan cepat dia berbalik pada Ding Tao dan bertanya, apakah yang dikatakan saudara kuulung ini salah ketua Ding Tao? Sedikit terkejut melihat perkembangan percakapan mereka Ding Tao cepat-cepat menjawab, tentu saja tidak, kami mendirikan satu perkumpulan karena memiliki satu cita-cita, jika banyak orang yang memiliki cita-cita yang sama ingin bergabung, tentu saja kami akan sangat gembira. Rekan Kin Hun yang bernama Wulong itu pun dengan senyum lebar segera membungkuk hormat pada Ding Tao dan berkata, kalau begitu aku orang Si Wu akan mengikuti kakak Kin Hun untuk memohon agar diterima menjadi anggota perkumpulan yang diketuai oleh ketua Ding Tao. Demikianlah dengan senyum lebar dan tawa kecil, satu per satu orang-orang bekas pengikut keluarga Wong dari cabang kota Jiang Lin yang berada di sana, maju, membungkuk hormat dan menyatakan keinginan mereka untuk bergabung. Sikap ini bahkan mengundang beberapa orang yang tadinya bekerja untuk Tiong Fa, untuk melakukan hal yang sama. Jika perkataan tiap orang diceritakan, tentu akan menghabiskan berlembar-lembar halaman untuk mengisahkan hal yang sama. Singkat cerita kemenangan Ding Tao di kota Jiang Lin hari itu adalah kemenangan mutlak. Bukan hanya berhasil menang dalam pertarungan, Ding Tao juga berhasil memenangkan hati banyak orang. Dalam waktu satu hari perkumpulan yang baru saja dibuat, bahkan belum memiliki nama yang resmi, tumbuh menjadi kekuatan baru yang patut diperhitungkan. Mungkin hasil terbesar dalam perjudian kali ini bagi Ding Tao dan kawan-kawannya adalah usaha dagang yang dulunya milik keluarga Wong, kini jatuh dalam pengawasan mereka. Meskipun tetap dijalankan oleh orang-orang lama, namun setelah dipotong untuk penghidupan mereka, sebagian besar keuntungan disumbangkan pada kepentingan perkumpulan. Demikian juga rencana tabib saw yang untuk membuka toko obat dan usaha pertabibat berjalan dengan lancar, karena tidak perlu lagi memikirkan masalah modal dan tempat usaha. Satu minggu berlalu sejak kejadian yang menghebohkan kota Jilangling itu. Hari itu di gedung usaha keluarga Wong tampak. Kesibukan yang luar biasa padahal justru hari itu mereka tidak melayani traksaksi sama sekali. Mereka yang terlihat keluar masuk gedung, semuanya berpakaian rapi dan baru, meskipun tidak semuanya bisa dikatakan mewah. Tentu saja kesibukan mereka mengundang keingin tawan dari tetangga-tetangga yang tidak tahu menahu. Salah seorang dari mereka kebetulan mengenal orang dari keluarga Wong yang sedang mengangkat keranjang berisi makanan-makanan kecil yang tersusun rapi ke atas kereta pengangkut. PSST Akau, akau, panggil orang itu, sedikit ragu karena tahu bahwa keluarga Wong bukan usaha dagang biasa, apalagi setelah ikut menyaksikan pertempuran yang terjadi seminggu yang lalu, tapi rasa penasarannya tidak bisa diredam begitu saja. Yang dipanggil akau segera menoleh lalu sambil tersenyum lebar menyapa kenalannya itu, Oh kau lo saw, ada apa? He he, apa aku tidak mengganggu kerjamu? Tanya lo saw berbasa basi. Oh tidak tidak, lagi pula kalau kau takut mengganggu kenapa juga kau memanggil-manggil begitu? Jawab akau sambil menyengir. He he he, ya begitulah, sebenarnya tidak ada yang penting, Cuma kami ini penasaran, ada apa sih sehingga kalian kelihatan sibuk sekali tanya lo saw pada akau, sambil menunjuk pada teman-temannya yang bergerombol sedikit di belakang. Dalam hati teman-temannya memakisi lo saw. Dasar tua bangka, cari kesulitan kok ngajak teman, batin mereka dalam hati, tapi di luaran mereka ikut mengangguk dan tersenyum pada akau. Oh, soal kesibukan kami ini. Kalian bukan orang persilatan, maka dari itu kalian mungkin belum dengar, tapi hari ini adalah hari penting di kota Jiangling. Hampir segenap orang dunia persilatan mendengar kabar ini, tamu-tamu pun tidak lama lagi tentu akan mulai berdatangan dari banyak wilayah, jawab akau sambil tersenyum bangga, karena menjadi bagian dari sesuatu yang istimewa. Dengan rasa tertarik mereka yang mendengar perkataan akau itu bergerak mendekat, yang tadinya memaki lo saw dalam hati sudah lupa pada makiannya. Akau, memangnya ada hal penting apa di kota Jiangling, sampai orang-orang dunia persilatan dari berbagai wilayah datang kemari, tanya lo saw semakin ingin tahu. HMM, kau kan ikut melihat juga pertarungan yang hebat seminggu yang lalu, tanya akau pada lo saw, lo saw dan beberapa temannya yang kebetulan ikut melihat kejadian itu menganggukan kepala, sebenarnya tidak tepat jika mereka ini dikatakan ikut menyaksikan, karena mereka sama seperti orang kebanyakan, hanya berani melihat dari kejauhan saja. Ya, kami melihatnya, memangnya kenapa? Apa kesibukan kali ini masih ada hubungannya dengan pertarungan waktu itu? Jawab lo saw yang segera balik bertanya. Tentu saja ada hubungannya, bahkan hubungannya rat sekali. Pendekar yang waktu itu bertarung adalah seorang pendekar muda yang lahir dan besar dari keluarga Wang di kota Wuling. Meskipun sudah beberapa tahun dia memilih jalannya sendiri, dia tidak lupa dengan budi baik keluarga Wang. Begitu mendengar tentang musibah yang dialami oleh keluarga Wang, dia pun tidak tinggal diam. Ditelusurinya jejak para pembunuh yang membantai keluarga Wang di Wuling, hingga sampai ke kota Jiangling ini. Oh begitu, lalu mengapa dia bertarung dengan orang dari keluarga Wang di kota ini? Tanya lo saw. Nah inilah yang tidak kalian ketahui, para pembunuh itu bukan hanya membinasakan keluarga Wang di kota Wuling, tapi juga membunuh orang-orang penting di tiap anak cabang keluarga Wang. kemudian dengan menggunakan kekuatan mereka, menekan kami yang ada di anak cabang ini agar bekerja untuk mereka, jawab at kau menjelaskan. Wah kenapa kalian menurut saja? Tanya lo saw dengan lagak tidak puas. HMM, HMM, kau ini gampang saja bicara, tapi apakah kau mengerti tentang kehebatan para pembunuh itu? Jangankan kami yang di anak cabang, sedangkan pusat keluarga Wang di kota Wuling saja mereka hancurkan, jawab at kau sambil memelototilah saw. Eh, eh, jangan marah saudara. Aku kan awam soal ini, benarkah para pembunuh itu sehebat itu hingga kalian semua bisa dikalahkan oleh dirinya seorang? Tanya lo saw sambil menyengir minta maaf. HMM, tentu saja benar, memang dia sangat hebat sekali, dia itu orang kenamaan dalam dunia persilatan. Jangankan kami semua, ditambah dua kali lipat jumlah kami pun, ibaratnya hanya seperti ngengat yang menerjang api, jawab at kau dengan sungguh-sungguh. Penjelasan at kau membuat mereka yang mendengar saling berpandangan dan meleletkan lidah. Lo saw yang serba ingin tahu cepat bertanya, Eh, aku, kalau dia jagoan sehebat itu dan sangat terkenal, siapa pula namanya? Dan apa kedudukannya dalam dunia persilatan? Dia itu pendekar pedang Panjun, ketua partai Hoasan, jawab at kau dengan dada terangkat, dalam hatinya dia tidak ingin diremahkan oleh teman-teman kenalannya itu. Semakin hebat orang yang membuat mereka tunduk tanpa mampu melawan tentu makin baik. Jawaban aku itu mengundang kericuhan kecil dari mereka yang mendengar. Maklum, meskipun mereka orang awam, namun nama besar partai Hoasan sudah dikenal oleh segenap rakyat. Melihat reaksi mereka, pucatlah wajah aku ketika teringat oleh petua Chow Liang, untuk tidak menyebar luaskan berita tentang identitas pembunuh bertopeng itu, cepat-cepat dia menakupkan tangan ke mulut Lo Saw yang mengulang-ulang ucapannya. Siapa kira coba, pendekat pedang Pan, ujar Lo Saw yang terputus karena mulutnya disumpal oleh aku. S-S-S-T-T-T, jangan diulang perkataan itu, ujar Asaw dengan wajah sedikit pucat. Lo Saw yang kesal mendorong pergi tangan aku lalu bertanya, Lo, kenapa juga kau ini, tadi kau sendiri yang bilang, kenapa sekarang kami harus tutup mulut? S-S-S-T-T-T. Guglog, apa sudah kau pikirkan apa yang bakal terjadi kalau kau menceritakan hal itu pada orang-orang yang kau jumpai, tanya kau dengan gemas pada Lo Saw? Ho, memangnya kenapa, tanya Lo Saw dengan wajah bingung. H-M-M, kau kira orang partai Hoasan mau mengakui kalau ketuanya terjungkal di bawah pedang ketua kami, tanya kau menggertak Lo Saw, nada suaranya sudah lebih tenang karena sekarang ini dia sudah memiliki pegangan untuk menakut-nakuti Lo Saw. H-M, maksudmu mereka belum tahu kalau ketuanya mati di tangan kalian, tanya Lo Saw ragu-ragu. H-H-H, bukannya mereka tidak tahu, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Kalau dunia persilatan tahu bahwa ketua partai Hoasan mati di tangan seorang pemuda yang baru keluar perguruan, apa nama partai Hoasan tidak akan terjun ke dalam rawa berlumpur, jengek atau? Oh, jadi maksudmu, orang partai Hoasan sudah tahu tapi mereka berusaha menutupi hal itu, tanya Lo Saw? Tentu saja, itulah yang terjadi, coba saja bayangkan sendiri kalau ada orang mengatakan Mi buatannya lebih enak daripada Mi buatanmu, apa kau mau mengakuinya pada orang lain? Tanya kau pada Lo Saw. H-M-M, Mi buatanku memang paling enak di kota ini, kalau sampai ada yang sembelarangan mengatakan bahwa Mi buatannya lebih enak, tentu akan aku labrak, jawab si Lo Saw, yang rupanya punya usaha ke demi. Nah apakah sekarang kau sudah mengerti? Tanya A-Kah sambil menggendong tangan dan tersenyum menang. Mulailah Lo Saw dan teman-temannya merenungkan perkataan A-Kau dengan tengkuk meremang. Untung kau mengingatkan kami, tapi A-Kau, kalau demikian kenapa kalian tidak menyiarkan berita ini untuk meningkatkan pamer kalian? Tanya Lo Saw sambil mengusap-usap leharnya. Itulah sifat ketua kami yang baru, beliau tidak menyukai kekerasan. Prinsip dan aturan perkumpulan kami yang baru adalah menciptakan kedamaian atas dasar kebenaran, keadilan dan pengampunan. Jadi tujuan kami yang utama adalah menjaga kedamaian, jawab A-Kau sambil membusungkan dada. Jawaban A-Kau ini mengundang pertanyaan dan keheranan dari pendengarnya. Mereka saling berpandangan dan diam. Lalu dengan suara perlahan Lo Saw bertanya, Eh A-Kau, apa tidak salah dengar? Ha-oh-oh, apa maksudmu salah dengar? Kau anggap aku ini orang linglung, tanya A-Kau dengan alis berkerut. Sabar kawan, sabar, bukannya kalian ini belajar ilmu silat untuk berkelahi, mengapa pula sekarang ada kata-kata menjaga kedamaian, bahkan pengampunan? Apa kalian beralih hal diran dan membuka satu agama? Tanya Lo Saw mewakili rasa penasaran teman-temannya. Agama? Tentu saja tidak, tapi pada awalnya seseorang belajar ilmu silat bukankah karena ingin menjadi pahlawan yang menolong rakyat yang lemah? Adalah satu penyelewengan ketika orang-orang dunia persilatan makin banyak yang menggunakan kepandainya untuk keuntungan diri sendiri, apalagi hingga menekan orang yang lebih lemah. Itu sebabnya kami berniat untuk meluruskan kembali penyimpangan ini. Itu mengapa tujuan kami adalah menciptakan kedamaian, ujar A-Kau dengan rasa bangga, seakan-akan perkataan itu muncul dari isi kepalanya sendiri, padahal kata-kata itu dia contoh dari keterangan yang diberikan oleh Kin Hoon. Oh, begitu, lalu mengapa dikatakan pula pengampunan? Apakah penjahat harus diampuni juga? Jika demikian di mana letak keadilannya? Tanya Lo Sau. Ha-Oh Lo Sau, kerjamu hanya membuat mi, apakah kau belum pernah mendengar cerita seorang sarjana bernama Shensi? Tentang pencuri yang ketahuan dan kemudian bertobat, tanya A-Kau semakin sombong. A-Kau, jangan terlalu merendahkan orang, jelek-jelek begini aku juga pernah bersekolah, tentu saja aku pernah mendengarnya. Orang baik pun ada kalanya dikarenakan keadaan, jatuh dalam perbuatan dosa, karena itu orang yang bijak, seharusnya membenci kejahatan namun memberi kesempatan pada pelaku kejahatan untuk bertobat, jawab Lo Sau sambil memonyongkan bibirnya. Sambil tersenyum penuh kemenangan A-Kau pun menjawab, Nah, kalau begitu kenapa lagi kau masih bertanya? Lo Sau menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sambil menyengir kuda, lalu dia pun menjawab, Hi A-Kau, jangan terlalu bangga, semua perkataan ini tentu bukan berasal dari isi kepalamu sendiri. Benar tidak? A-Kau pun ganti menyengir kuda dan menjawab, He he, memang benar, baru beberapa hari ini, setiap dari kami mendapatkan pengajaran tentang pandangan hidup dan prinsip yang ingin diterapkan oleh ketua baru kami. Aku sih hanya bisa mengulangi apa yang dikatakan oleh para pimpinan. Jawaban A-Kau yang jujur tentu saja mengundang tawa mereka semua, salah seorang dari mereka kemudian menyeletuk, Eh A-Kau, kalau begitu kau sekerang tidak boleh terlalu galak. Kau kan berlatih silat bukan untuk gagah-gagahan lagi. Ya, ya, sekarang aku pun tidak belajar silat untuk sekedar memamerkan kekuatan, jawab A-Kau dengan sungguh-sungguh meskipun dia mengatakan hal itu sambil tersenyum lebar. H-M-M, kau bilang ketuamu yang baru, apakah pemuda yang kau bilang mengalahkan Pan, eh jagoan pedang kemarin itu? Apakah setelah kemenangannya itu, kalian semua ditarik menjadi pengikutnya? Tanya lo saw pada A-Kau. Orangnya memang benar dia, umurnya masih sangat muda, bahkan setahun lebih muda dari diriku, tapi kepandainya setinggi langit. Tapi tidak tepat jika dibilang dia menarik kami untuk jadi pengikutnya. Yang terjadi justru pada awalnya dia menolak saat pimpinan kami hendak menyerahkan kekuasaan atas usaha kami pada dirinya. Tapi tergerak oleh kebaikan hatinya, maka satu per satu dari pimpinan kami secara sukarela, secara pribadi, menyatakan keinginan mereka untuk menjadi pengikutnya, kata A-Kau menjelaskan kejadian yang terjadi selama beberapa hari ini. Oh, lalu kalian pun mengikuti pimpinan kalian dan menjadi pengikutnya pula, kata lo saw. Tidak, para pimpinan menyerahkan keputusan itu pada kami masing-masing, ada juga yang memutuskan untuk pulang kampung dan memulai usaha sendiri di sana. Keluar dari urusan dunia persilatan, tapi lebih banyak lagi yang seperti diriku ini. Kami tergerak oleh cita-cita yang dimiliki oleh ketua Ding Tao dan memutuskan untuk menjadi pengikutnya, ujar A-Kau menjelaskan. Termenung Lo saw mendengarkan penjelasan A-Kau, kemudian dengan nada sungguh-sungguh dia berkata, A-Kau, kau memilih untuk mengikuti orang yang hebat, jika benar ceritamu itu, berarti orang ini pun sama bijaknya dengan Censi dari zaman dinasti Han yang terkenal itu. Aku jadi iri terhadap dirimu yang memilih kehidupan dalam dunia persilatan. Ucapan Lo saw diikuti oleh anggukan kepala dari teman-temannya yang lain, bahkan A-Kau sendiri pun ikut merenungkan perkataan Lo saw. Ada saat-saat di mana dalam pembicaraan, apa yang ada dalam benak dan hati bukan hanya tersampaikan lewat kata-kata. Namun dalam pembicaraan ada pula rasa yang tersampaikan. Saat ini mereka yang saling berbicara itu bisa merasakan apa rasa hati Lo saw dan tersentuh olehnya. Dengan suara serius A-Kau menjawab, aku mengerti, sebenarnya lah perkataanmu itu tepat adanya. Seorang laki-laki bisa mengikut orang yang tepat, kalaupun harus kehilangan nyawa bukanlah satu kerugian. Lo saw mengangguk dan tersenyum, kau benar, sudahlah, kulihat kau juga sedang ada kesibukan, kau lanjutkan kerjamu. Lain kali jika kau atau kawanmu mampir di kedai ku, kalian bisa makan minum sepuasnya, jangan pikirkan soal luang. A-Kau tersenyum dan mengangguk, tentu saja, lain kali akan kuajak kawan-kawan ke kedai mu. Kau pun tidak usah sungkan jika hendak mampir ke tempat ku. Perayaan kali ini, terbuka untuk umum, jika mau kalian pun boleh datang, sama sekali. Tidak ada masalah. Benarkah? Baiklah tentu kami akan datang. Omong-omong kau belum bilang ada perayaan apa hari ini? Or ini upacara pembukaan perkumpulan kami secara resmi, sebelumnya ketua dan para pimpinan belum memutuskan satu nama, hanya dalam hati sudah saling berikrar. Setelah beberapa lama selain berdiskusi, akhirnya ditetapkan nama perkumpulan kami adalah Partai Pedang Keadilan. Hari ini kami mengundang sahabat-sahabat dari dunia persilatan dan siapa saja yang mau datang, untuk merayakan kelahiran perkumpulan kami ini, jawab aku dengan wajah yang cerah. Partai Pedang Keadilan? Nama yang bagus, kalau ada waktu tentu aku kan datang. Kapan mulai diadakan dan di mana? Tanya lo saw dengan bersemangat. Di gedung rumah makan keluarga ho dan waktunya sepanjang hari, tiga hari, tiga malam kami akan menerima tamu dan membagikan makanan serta angpau pada setiap orang yang datang, jawab aku. Wah, bagus sekali, baiklah aku akan datang. Eh apa kalian mau beramai-ramai pula ke sana, jawab lo saw yang kemudian berbalik pada teman-temannya dan bertanya. Sudah, kalian datang saja, aku harus segera kembali bekerja, tapi kalian jangan lupa untuk datang, sahut akau sambil melangkah masuk ke dalam gedung usaha keluarga wang dan melambaikan tangan. Ya hari itu, perkumpulan yang didirikan Ding Tao dan rekan-rekannya, akhirnya mendapatkan bentuknya dan menyatakan keberadaannya secara resmi. Di rumah makan terbesar yang ada di kota Jiangling, perayaan itu diadakan. Segenap sahabat dan kenalan dalam dunia persilatan mendapatkan undangan. Bahkan orang-orang dari perguruan ternama pun ada pula yang datang, meskipun mereka tidak ikut diundang. Karena memang disiarkan bahwa perayaan ini terbuka untuk umum dan tidak menetapkan satu undangan resmi pada kelompok tertentu. Gosip dan desas-desus akan matinya Pan Jun di tangan Ding Tao, membuat orang-orang banyak yang tertarik untuk datang dan menyaksikan keramaian. Tidak sedikit orang yang melakukan taruhan bahwa akan ada orang dari Partai Hoasan yang datang untuk mencari keributan. Meskipun banyak juga yang berpendapat bahwa justru hal itu tidak mungkin terjadi karena bila itu terjadi, sama artinya Partai Hoasan mengakui bahwa ketua mereka terjungkal di bawah pedang Ding Tao. Hingga saat ini berita yang disebarkan oleh Partai Hoasan sendiri mengatakan bahwa Pan Jun sedang menutup diri dalam ruang rahasia, demi mempelajari salah satu ilmu rahasia, simpanan dari Partai Hoasan. Secara tidak langsung menyangkal berita yang mengatakan bahwa Pan Jun mati terbunuh di Jiang Ling dalam pertarungan melawan Ding Tao. Di saat itu, Ling Tao dan beberapa orang pengikut terdekatnya, antara lain Chou Liang, Li Wuchang Chou, Futong Si Tongkat Besi, Guru Chen Wuxi, Kin Hun dan pemilik kedai di perbatasan Wu Ling sedang beristirahat melepas lelah, sementara rekan-rekan yang lain menggantikan mereka untuk menemui tamu-tamu yang datang. Sambil beristirahat melepas lelah, pembicaraan ringan pun terjadi dan pada satu kesempatan Chou Liang bertanya pada Ding Tao, ketua Ding Tao, hal ini tidak pernah kita bicarakan sebelumnya, tapi ada sedikit rasa penasaran yang tidak bisa lagi ku tahan-tahan. Apakah itu kakak Chou Liang? Kalau bisa ku jawab tentu aku jawab, ujar Ding Tao sambil tertawa geli melihat keseriusan Chou Liang. Hal ini tentang pertarungan Mu Tempo Hari dengan pendekar pedang pencabut nyawa itu, ujar Chou Liang. Gelaran pendekar pedang pencabut nyawa saat ini telah digunakan untuk menyamarkan nama besar Pan Jun, bila mereka sedang membicarakan hal itu. Selama seharian ketua memikirkan Kera untuk mengalahkan pendekar pedang pencabut nyawa tersebut, Sebenarnya Kera apa yang sudah ketua temukan sehingga berhasil memenangkan pertarungan, lanjut Chou Liang meneruskan pertanyaannya. Serentak perhatian mereka yang ada dalam ruangan itu pun tertuju pada Ding Tao. Mereka juga ingin mendengar penjelasan Ding Tao mengenai hal itu, sejak pertarungan Tempo Hari, mereka sibuk untuk meresmikan perkumpulan yang mereka dirikan. Baru kali ini ada kesempatan untuk berbicara secara bebas. Melihat kesekelilingnya, Ding Tao pun sadar bahwa dia tidak bisa mengelak dari pertanyaan Chou Liang, setelah berpikir sejenak dia pun membuka mulut untuk menjelaskan. Terima kasih telah menonton!